Intro Alhamdulillah, beri syukur pada Allah SWT Di pagi hari ini kita dapat temukan kembali oleh Allah Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua Dan diberikan ilmu yang bermanfaat Dan Allah berikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa mengantarkan kita Untuk senantiasa beribadah pada Allah SWT Amin Hari ini kita belajar di pertemuan kedua Nanti ayat yang ke-6 Benar ya? Ayat ke-6 ya? Ya, kita ulang dulu dari surat Al-Fatihah Kita terjemahkan bersama-sama Saya akan baca Arabnya Bapak-bapak sekalian langsung terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Mustaqimah Yang lurus Siroto Jalan Al-Ladina An'amta Engkau beri ni'mat Alayhim Atas mereka Goiril Magdubi Bukan yang dimurkai Bukan yang dimurkai Aleyhim Atas mereka Wa Dan Labdolin Bukan orang-orang yang sesat Bukan orang-orang yang sesat Maksudnya Bukan jalannya orang-orang yang sesat Aliflamim dalika Itulah Alkitabu Kitab La Raiba Tidak ada Keraguan Fihi Di dalamnya Hudan Sebagai petunjuk Lilmutaqina Bagi orang-orang yang Bertakwa Al-Ladina Yukminuna Bilgaibi Wayukimuna Mereka Mendirikan As-Solata Wamimma Dan dari Apa-apa Rozakna Hum kepada Mereka Yungfikuna Mereka Menginfakkan Mereka Menginfakkan Lanjut Waladina Yukminuna Yukminuna Apa? Beriman Dan orang-orang yang beriman Bima Ungzila Dengan Apa-apa Ungzila Yang Diturunkan Ilaika Kepada Wama Ungzila Apa-apa Yang telah Diturunkan Mingkoblikan Dari Sebelum Kamu Wabil Akhirati Dan Pada Akhirat Hum Mereka Yukinuna Mereka Meyakini Ulaika Mereka Itu Ala Hudan Atas Petunjuk Mirabdihim Dari Tuhan Mereka Wa Ulaika Dan Mereka Itu Hum Mereka Al Muflihuna Orang-orang Yang Beruntung Orang-orang Yang Beruntung Bisa ya Pak Ya Walaupun Ada yang Lip Sync Mulutnya Mulutnya Bergerak Tapi Tidak ada Suaranya Kita Belajari Yang Baru Ya Ayat Yang Ke Enam Inna Alladhinaka Faru Sawakun Alayhim Aandartahum Aandartahum Amlam Tungdirhum Layu Minun Inna Sesungguhnya Jadi Nanya Pendek Inna Kalau Nanya Panjang Sesungguhnya Kami Inna Angzalna Inna Lillahi Wa Inna Itu Nanya Dipanjangkan Itu ada Kalimat Kami Yang Tersembunyi Kalau Pendek Cukup Kalimat Ini Bermakna Sesungguhnya Aladhinah Apa Aladhinah Orang-orang Ditambah Yang Boleh Kafaru Kafir Kafaru Apa Kafir Sesungguhnya Orang-orang Yang Kafaru Mereka Kafir Nah Kalimat Kafaru Itu Artinya Kafir Tapi Menyimpan Kata Mereka Menyimpan Pelaku Yaitu Mereka Merekanya Itu Gara-gara Ada Wawu Alif Ini Wawu Alif Itu Bukan Dan Wawu Alif Ini Artinya Apa Mereka Sinir Kafaru Kafaru Artinya Kafir Sesungguhnya Sesungguhnya Aladhinah Orang-orang Yang Kafaru Yang Mereka Kafir Kalau digabung Sesungguhnya Orang-orang Yang telah Kafir Sawaun Sama Saja Sawaun Apa Sama Saja Sama Saja Pada Sawa Sawaun Sama Saja Alayhim Dua Kata Ala Dan Him Ala Artinya Atas Betul Him Mereka Sesungguhnya Orang-orang Kafir Itu Sama Saja Atas Mereka Mereka Siapa Mereka Aladhinah Kafaru Jadi Kalau kita Jawab Biar Agak Kerenan Him Itu Siapa Aladhinah Kafaru Jangan Cuma Kafir Jangan Gitu Ada Aladhinah Kafaru A'ang Dar Tahum A'nya Sendirian Itu Pak A'nya Yang Perkan Itu A'nya Dua Kali A' Yang Pertama A' Pertama Maknanya Apakah Jadi Silahkan Pakcik Mohon maaf Ditinggal Tunggu Kita Tinggal A' Biar Enggak Di WA Ya Di Hantar Hantar Dulu Keliling Keliling Itu A' A' Sendirian Artinya Apa Apakah Jadi Yang bermakna Apakah Itu A'nya Ini Jadi A' Sendirian Artinya Apa Apakah Dia Sebuah Pertanyaan Nah Berikutnya Adalah Kalimat Angdarta Saya kotakin Tersendiri Angdarta Laitu Bentuknya Hampir Sama Atau Mungkin Sama Sama Dengan Kalimat An Am Ta Si Sirot Ladina An Am Ta Tuhan Am Ta Ada Kesamaan Gak Dengan Angdarta Saya Taruh Di An Amta Dengan Angdarta Maksudnya Kalimat Ini Bentuknya Sama Harokatnya Sama Angdarta An Amta Sama Itu Nanti An Amta Berasal Dari Kalimat Nikmat Engkau Beri Nikmat Kalau Angdarta Berasal Dari Kalimat Nadaro Nadir Nadir Itu Artinya Peringatan Belajar Malah Arisan Ntar Ajar Arisannya Belajar Dulu Malah Arisan Ya Jadi Kalau An Amta Engkau Beri Nikmat Angdarta Engkau Beri Peringatan Jadi Kalau Digabung Angdarta Apakah Engkau Beri Peringatan Angdarta Apakah Engkau Beri Peringatan Humpada Mereka Mereka Siapa Orang Kafir Aladina Kafaru Jadi Sesungguhnya Orang-orang Kafir Itu Sama Saja Atas Mereka Apakah Engkau Beri Peringatan Kepada Mereka Am Ataukah Am Am Artinya Apa Ataukah Kalimat Tersendiri Am Ataukah Am Artinya Belum Atau Tidak Am Artinya Apa Belum Atau Tidak Am Malah Jadi Nanti Ada Kalimat Yang Maknanya Itu Sama Cuman Penggunaannya Itu Beda Ya Contoh Begini Itu Apa Tung Diri Kalimatnya Punya Tung Diru Kalau Saya Tambah La La Maka Ini Harus Bunyinya Harus Tung Biru La Tung Biru Engkau Tidak Beri Peringatan Kalau Saya Tambahinya Bukan La Saya Hapus Saya Ganti Dengan Lam Maka Yang Tadinya Ini Doma Nanti Berubah Menjadi Sukun Lam Tung Dir Jadi Sebetulnya Kalau Ditanya Perbedaannya Apa Kalau La Itu Tidak Punya Pengaruh Terhadap Kalimat Setelahnya Kalau Menggunakan Lam Dia Bisa Mensukunkan Yang Tadinya Harokat Itu Doma Paham Mensukunkan Ini bukan Ia Mematikan Kalau Ngomong Sukun Takut Bayangkan Kita Dikoreng Sukun Saya Berangkat Setengah Empat Kalau Tadi Menggunakan La Dia Tidak Jadi Huruf itu Ada yang Punya Pengaruh Ada yang Tidak Bisa Bisa Kayak Orang Ada yang Punya Pengaruh Ada yang Tidak La Ini Tidak Punya Pengaruh Tidak Bisa Merubah Harokat Tapi Maka Ia Bisa Yang Tadinya Doma Tung Diru Berubah Menjadi Tung Dir Isu Sukun Dalam Pemakaiannya Lam Terkadang Dimana Belum Ya Lam Terkadang Dimana Belum Ataukah Lam Tung Dir Makanya Lam Uruf terakhirnya Tung Dir Sukun Sukun Itu Gara-gara Apa Kok Sebotol Minuman Bukan Gara-gara Lam Gara-gara Sebotol Minuman Am Lam Tung Dir Ataukah Engkau Tidak Beri Peringatan Jadi Sebetulnya Kalimat Tung Dir Dengan Angder Dara Itu Sama Satu Kata Cuman Bedanya Kalau Yang Atas Ang Darta Itu Ada Kalimat Telah Yang Tersimpan Lalu Tung Dir Bermakna Akan Jadi Gampang Pemahamannya Gini Pak Sesungguhnya Orang-orang Yang Telah Cover Itu Sama Saja Atas Mereka Apakah Engkau Telah Beri Peringatan Peringatan Pada Mereka Ataukah Engkau Belum Beri Peringatan Pada Mereka La Yukminun Mereka Tidak Beriman Maka Tadi Saya Bilang La Itu Ini kan La Bermakna Bermakna Tidak Berarti Dia Tidak Punya Pengaruh Terhadap Kata Setelah Setelahnya Tetap Aja Wawunun Tetap Ada Jadi Dia Tidak Punya Pengaruh Maka La Dimaknanya Tidak Ya Engkau Oh Ya Jadi Memang Di Al-Quran Itu Nanti Ada Domir-domir Atau Kata-kata Ganti Ada Engkau Ada Dia Ada Mereka Nah Kalau ada Kalimat Engkau Itu Biasanya Yang dimaksud Nabi Muhammad Karena Memang Ayat ini Turunnya Dari Allah Melalui Malaikat Jibril Kepada Siapa Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad Jadi Menjadi Khitab Contoh Ya Yang dimaksud Orang kafir Ini Siapa Akhirnya Kan Begitu Apakah Semua Orang kafir Atau Hanya Orang-orang Kafir Tertentu Saja Kan Gitu Ya Nanti Pemahaman Itu Nanti Kita Lihat Di Dalam Penafsiran Al-Quran Gitu Kalau Setahu Saya Yang dimaksud Orang kafir Yang ada Di Dalam Ayat Ini Yang dimaksud Orang-orang Yang sudah Dinas Menjadi Orang kafir Abu Lahab Abu Jahal Tidak Berlaku Untuk Semua Orang Kafir Karena Kenyataannya Para Sahabat Sahabat Nabi Ini Mayoritas Awalnya Orang kafir Kenyataannya Bisa Masa Islam Tidak Bisa Itu Maksudnya Ada orang kafir Yang memang Didakwahi Atau tidak Mereka Tetap Apa Tetap Kafir Ya Kayak orang Bodhu Ada orang Bodhu Dikasih Pelajaran Mumpung Tidak Dikasih Tetap Bodo Tapi Ada orang Bodhu Yang tadinya Bodhu Dikasih Pelajaran Jadi Pinter Itu Nanti Ayatnya Ada sendiri Nah Khusus Ayat Ini Khusus Ayat Ini Menjelaskan Tentang Sifat Orang Kafir Yang Memang Sudah Dinas Menjadi Contoh Kekafiran Kayak Abulahab Dan istrinya Abulahab Abulahab Ya Gak bisa Kita Gak bisa Terus Kemudian Menunjuk Ke satu Orang Gak Bisa Ya Tapi Nanti Bukan Ayat Ini Itu Bukan Itu Jadi Itu Nanti Kalau Untuk 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 Umum Bukan Orang Kondisi Sekarang Itu Nanti Enggak Juga Enggak Enggak Gitu Enggak Ayat Ini Sedang Membicarakan Tentang Dulu Ada Kondisi Orang Kafir Yang Seperti Itu Ya Jangan Terus Kemudian Dipaksakan Oh Ini Orang Kafir Didak Weta Tidak Pasti Tetap Kafir Yang Nanti Akhirnya Kita Malah Enggak Dakwah Kan Kita Ini Diwajibkan Apa Dakwah Kan Ngasih Contoh Berbuat Baik Pada Mereka Siapa Tahu Mereka Mau Masuk Islam Berubah Kan Gitu Jangan Sampai Nanti Gara-gara Ayat Ini Ngapain Kita Dikasih Tahu Diperingatin Atau Enggak Tetap Mereka Kafir Bukan Jadi Ini Masalahnya Ada Orang Yang Sangat Dekat Dengan Rasul Tapi Dia Tidak Beriman Ada Enggak Orang Sangat Dekat Dengan Rasul Tapi Enggak Beriman Ada Abu Jahal Abu Lahab Itu kan Pamannya Tapi Mereka Tidak Beriman Firaun Malah Yang Rawat Nabi Musa Tapi Tidak Beriman Maksudnya Itu Tapi Nanti Kalimat Ini Jangan Dimudian Untuk Untuk Tetangga Kita Tunjuk Menunjuk Orang Cukup lah Ayat Ini Menjadi Pelajaran Ternyata Dulu Ada Orang Yang Ngeyal Model Begitu Itu Ada Karena Memang Sebelum Ayat Ini Kemarin Membahas Tentang Apa Sebelum Ayat 6 Ini Ayat 2 Sampai 5 Membahas Tentang Apa Orang Yang Bertakwa Jadi Keserasian Al-Quran Itu Loh Begitu Pak Kemarin Bahas Tentang Ketak Sekarang Membahas Tentang Apa Kekafiran Nanti Dibahas Lagi Ayat 8 Ini kan 6 Setelah Ini 7 Ayat 8 Bukan Membahas Tentang Ketakwaan Sama Kekafiran Tapi Membahas Tentang Orang Yang Ada Di Tengah Tengah Ini Ya Kadang 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 Macem Macem Namanya Orang Tuh Ya Cukup ya Jadi Kamu Yang dimaksud Disini Adalah Nabi Muhammad Maksudnya Hadal Ada Beberapa Orang Yang Didakwai Oleh Nabi Mereka Tetap Lebih Memilih Apa Lebih Memilih Kekafiran Innaladina Kita ulang Ya Innaladina Sesungguhnya Orang Orang Yang Kafaru Mereka Telah Kafir Sawaun Sama Saja Aleihim Atas Mereka A Apakah Anderta Engkau Beri Peringatan Hum Kepada Mereka Am Ataukah Lam Tundir Engkau Tidak Beri Peringatan Pada Mereka Layuk Minun Mereka Tidak Akan Beriman Coba Langsung Terjemahnya Sesungguhnya Orang Orang Yang Telah Kafir Sama Saja Atas Mereka Apakah Engkau Beri Peringatan Pada Mereka Ataukah Engkau Tidak Beri Peringatan Pada Mereka Mereka Tidak Beriman Mereka Tidak Beriman Nah Kata Mereka Segala Macem Nanti Bisa Dihilankan Sesungguhnya Orang Orang Kafir Sama Saja Atasnya Apakah Engkau Beri Peringatan Padanya Ataukah Engkau Tidak Beri Peringatan Padanya Maka Mereka Tidak Beriman Itu Nanti Penerjuman Yang Secara Globalnya Nanti Begitu Sementara Kita Terjemahkan Kata Demi Kata Khotam Wallahu Khotama Telah Mengunci Khotama Telah Apa Mengunci Mengunci Allahu Allah Emang ada Matinya Di situ Ada Saya Gak Tau Apa Penerjuman Dalam Bahasa Indonesia Mana Awalnya Khotama Mengikat Mengikat Kayak Kayak Apa Si Cincin Itu Bahasa Arab Nya Kan Khotam Terus Kemudian Yang Paling Terakhir Penutup Itu Bahasanya Khotam Khotam Al-Ambiya Wal-Mursalim Saya Gak Tau Kalau Ada Kalimat Mengunci Mati Itu Saya Mungkin Penekanan Dalam Ayat Ini Yang Kaitannya Tentang Orang-orang Kafir Yang Tadi Khotam Allah Telah Mengunci Allah Nah Pemahaman Seperti ini Kalimat Allah Harus Dijadikan Subjek Cirinya Apa Bunyinya Hu Ya Karena Bunyinya Hu Berarti Allah Menjadi Pelaku Bukan Mengunci Allah Tapi Allah Mengunci Karena Bunyinya Hu Nanti Kalau Bunyinya Ha Ha Berarti Menjadi Objek Ya Dia Menjadi Objek Kalau Bunyinya Hu Berarti Menjadi Apa Subjek Kalau Ha Objek Nanti Ada Nanti Ada Ya Kalau Allahu Akbar Allah Maha Besar Iya Kalau Saya Ngomong Menjadi Sabjek Kan Harus Ada Kata Kerja Allah Akbar Ada Ada Kata Kerjanya Tidak 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 Masalahnya Kalimat Khotama Ini Kata Kerja Ini Pertanyaannya Pertanyaannya Orang pintar-pintar Semua Khotamallahu Allah Telah Mengunci Mengunci Tapi Mati Juga Tidak Apa Nanti Takutnya Kalau ada Kalimat Mati Mana Maut 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 Mana Gitu Gak Apa Mengunci Mati Gak Apa Ya Kan Memang Ya Memang Orang Nali Itu Kan Ada Talipati Alak Alakulubihim Alak Artinya Apa Atas Allah Telah Mengunci Atas Kulubihim Kolgu Hati Kalau Kulub Berarti Beberapa Hati 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 Jama Maksudnya Kalau Kolgu Artinya Tunggal Hati Tunggal Kalau Kulub Artinya Jama Beberapa Hati Jadi Kalau Kita Menerjemahkan Alakulubihim Atas Hati Hati Mereka Tapi Bukan Kuluban Beda Bukan Kuluban Enggak Nyambung Ini Bukan Kuluban Ya Bahasa Timur Tengah Itu Ada Kuluban Itu Artinya Urap Urap Kuluban Enak Enak Itu Kalau Ada Kalau Cerita Doang Enggak Enak Enak Kalau Dimakan Enak Kalau Cerita Doang Enggak Enak Allah Telah Mengunci Atas Hati Hati Mereka Wa Artinya Apa Wa Dan Ala Atas Sam'i Pendengaran Pendengaran Him Mereka Jadi Allah Jadi Urutannya penerjemahan Gimana tadi Pertama Allah Telah Mengunci Baru Atas Hati Mereka Dan Atas Pendengaran Mereka Nah Kalimat Dan Ini Dan Dan Ini Kalimat Dan Apa Wa Dan Ini Mewakili Kalimat Kota Maw Gitu Ya Pak Ya Jadi Kota Maw Wahu Ala Kulubihim Wa Kota Maw Wahu Ala Sam'i Jadi Wa Itu Mewakili Kalimat Mengunci Allah Mengunci Hatinya Dan Allah Mengunci Pendengarannya Ya Kayak Kita Tempe Dan Ayam Dan Tahu Kan Gak Perlu Saya Ulangi Lagi Saya Makan Nasi Saya Makan Tempe Dan Saya Makan Kan Gak Perlu Memang Gaya Bahasa Itu Begitu Ya Pak Ya Jadi Allah Mengunci Hati Mereka Dan Mengunci Pendengaran Mereka Penglihatan Ada Sendiri Tenang Sabar Sabar Ada Ada Tenang Iya Ini Nanti Saya Jelaskan Kenapa Tidak Dilangsung Wa Ala Absorihim Dan Disini Ada 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 Tanda Ini Wasol Aula Dibaca Wasol Lebih Utama Waala Absorihim Gishawatun Waala Dan Atas Ini Sama Dengan Waala Samihim Tadi Absorih Penglihatan Him Mereka Dan Kelihatan Mereka Gishawatun Ada Penutup Gishawah Itu Satir Ini Namanya Satir Gishawah Kalau Orang Namanya Nikop Menutup Muka Itu Namanya Nikop Cadar Gishawatun Allah Mengunci Apa Mengunci Hati Mereka Dan Pendengaran Mereka Dan Penglihatan Mereka Ada Penutup Ada Penutup Ini Kalau Tadi Ditanya Yang Pertama Dikunci Apa Hati Yang Kedua Pendengaran Yang Ketiga Penglihatan Ini Bukan Telinga Tapi Pendengaran Bedanya Telinga Sama Pendengaran Kalau Telinga Tutup Tutup Itu Fungsinya Absor Juga Begitu Mata Ada Yang Melihat Tapi Dia Tidak Terpengaruh Dengan Apa Yang Dilihat Maksudnya Maksudnya Gini Hati Pendengaran Sama Penglihatan Ini Tiga Komponen Yang Menjadikan Seseorang Itu Beriman Kepada Allah Ya Pak Ya Jadi Ada Yang Hatinya Percaya Karena Pernah Melihat Ada Yang Hatinya Percaya Karena Pernah Mendengar Ada Yang Tidak Pernah Mendengar Tidak Pernah Melihat Tapi Percaya Ini Namanya Kol Kol Kalau Kita Nih Bapak Percaya Adanya Rasulullah Nabi Muhammad Karena Apa Kan Bukan Karena Absor Bukan Karena Kita Pernah Melihat Rasul Tapi Kita Pernah Mendengar Mendengar Bahwa Rasul Itu Pernah Ada Sehingga Kolbu Kita Mempercayai Itu Bahwa Percaya Enggak Adanya Malaikat Percaya Pernah Melihat Tidak Pernah Mendengar Mendengar Kalau Bahwa Malaikat Itu Ada Makanya Kolbu Sama Sam Ini Dijadikan Satu Ini Awal Permulaan Seseorang Beriman Setelah Itu Baru Ada Yang Lihat Ada Yang Tidak Maka Dulu Di Zaman Rasul Di Zaman Rasul Allah Ini Walaupun Mereka Belum Ada Buku Tulis Kayak Begini Belum Ada Muskaf Al-Quran Belum Ada Yang Dibutuhkan Oleh Para Sahabat Itu Cukup Dengerin Apa Yang Disampaikan Oleh Rasul Rasul Allah Dan Mereka Apa Pak Bisa Bisa Kita Kan Enggak Pak Dengerin Iya Nulis Iya Direkam Masih Aja Belum Bisa Bisa Iya Lu para Sahabat Rasul Rasul Baca Satu Ayat Dua Sekali Dua Kali Langsung Apa Tanpa Lihat Tulisan Kalau Rasul Enggak Nyuruh Nulis Mereka Enggak Bakalan Nulis Kalau Kita Sudah Kreatif Nulis Dengerin Nerekam Sampai Divideoin Iya Sampai Suruh Ulang Ulang Iya Yang Enggak Tau Itu Apa Yang Menjadikan Yang Menjadikan Apa Namanya Itu Kok Susah Masuk Eh Ternyata Diingatkan Wah Ala Abus Sarihim Gisha Gisha Wah Ternyata Mata Itu Ada Penutupnya Sehingga Susah Masuk Dengar Sini Dengar Tapi Enggak Percaya Disama Saya khutbah Disini Wah Orang Harus Percaya Enggak Kan Tapi Dengar Tidak Dengar Orang Saya Ajarin Begini Kita Lihat Pak Lihat Dengar Tidak Dengar Tapi Belum Tentu Pak Paham Itu Udah Biasa Udah Santai Lupa Ulang Lagi Itu Aja Iya Pak Yang Pelajaran Kemarin Aja Lupa Alhamdulillah Lupa Berkahnya Bapak Lupa Saya Datang Lagi Kesini Kan Iya Itu Berkah Itu Lupanya Bapak Berkah Bagi Saya Itu Saya Biasa Gak 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 Susah Gak Istimewa Istimewa Walahum Dan Bagi Mereka Tadi Menggunakan Kata Ala Sekarang Menggunakan Kata La Walahum Dan Bagi Mereka Mereka Mendapatkan Apa Itu Kalau Allah Mengunci Hatinya Serta Mengunci Pendengaran Sehingga Mereka Tidak Mendengar Gitu Ya Walahum Dan Bagi Mereka Adabun Adab Apa Artinya Siksa Adimun Yang Berat Adim Yang Besar Yang Berat Jadi Kata Adim Itu Menjadi Sifat Dari Kata Adabun Nih Adabun Ada tanwinnya Adimun Juga Ada tanwinnya Maka Tanwin Yang Kedua Menjadi Sifat Dari Tanwin Yang Pertama Sama Dengan Kalimat Bismillah Arrohmani Arrohimi Lafal Allah Ada Aliflam Diakhiri Dengan Kasroh Arrohmani Ada Aliflam Diakhiri Dengan Kasroh Maka Yang Kedua Itu Menjadi Sifat Menyifati Kata Yang Sebelumnya Walahum Dan Bagi Mereka Mereka Siapa Pak Nah Kalau Ayat Ini Masih Kita Sambungkan Dengan Ayat Sebelumnya Maka Bagi Mereka Orang-orang Kafir Itu Ada pun Mendapat Apa Siksa Adimun Yang Yang Besar Atau Yang Berat Tulangi Ya Allah Telah Mengunci Atas Hati Mereka Penglihatan Mereka Gisah 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 Watun Ada Penutup Walahum Dan Bagi Mereka Ada Bun Siksa Adimun Yang Berat Adimun Yang Berat Atau Besar Gak Apa-apa Keras Yang Yang Penting Maknanya Dasyat Berat Yang Penting So Nanti Adab Adab Yang Pedih Juga Ada Juga Diulang Diulang Lagi Ya Kalau Karena Ada Kata Mereka Silahkan Diulang Pendengaran Pendengaran Hati Hati Penlihatan Penglihatan Karena Ada Kata Mereka Ya Jama Cuman Jama Janya Tidak Ada Cirinya Jama Yang Tidak Ada Cirinya Itu Namanya Jama Taksir Jama Ada Dua Jama Salim Sama Jama Taksir Itu Nanti Kita Belajar Itu Tenang Aja Nanti Ada Ada Waktunya Jadi Memang Kalimat Yang Terulang Itu Itu Diantaranya Karena Dia Berupakat Aja Jama Hati Hati Pendengaran Pendengaran Penglihatan Penglihatan Ya Tolang Innaladina Sesungguhnya Innaladina Sesungguhnya Orang Orang Yang Kafaru Kafir Sawaun Sama Saja Aleihin Atas Mereka Apakah Angderta Engkau Beri Beri Peringatan Hum Pada Mereka Am Ataukah Lam Tung Dir Hum Nah Itu Engkau Nya Dulu Engkau Itu Dari Mana Dari Tunya Engkau Tidak Beri Peringatan Pada Mereka Layuk Minuna Mereka Tidak Mereka Tidak Beriman Lagi Lagi Adi Lanjutkan Khotamallahu Allah Telah Mengunci Ala Kulubihim Wa Ala Sam'ihim Wa Ala Absorihim Ghishawatun Walahum Dan Bagi Mereka Adabun Siksa Adimun Yang Besar Adimun Yang Besar Tadi Inna Apa Artinya Apa Sawaon Sama Saja Kafaru Angderta Engkau Beri Peringatan A Apakah Lam Tidak Am Am Atau Layuk Minun Tidak Tidak Mereka Beriman Khotamah Mengunci Kulubih Hati Sam'ih Pendengaran Abu Sari Ghishawatun Adimun Sar Adabun Siksa Wa Dan La Tidak Tidak Aladina Alayhim Atas Mereka Tulang lagi Langsung terjemahnya Sesungguhnya Ayo Sesungguhnya Orang-orang Yang telah Kafir Sama Saja Atas Mereka Apakah Engkau Beri Peringatan Pada Mereka Ataukah Engkau Tidak Beri Peringatan Pada Mereka Mereka Tidak Mereka Tidak Beriman Lanjut Allah Telah Mengunci Atas Hati Mereka Dan Atas Pendengaran Mereka Dan Atas Penglihatan Mereka Ada Penutup Dan Bagi Mereka Siksa Yang Siksa Yang Berat Siksa Yang Berat Karena Gini Kalimat Gisawaton Itu Bentuk Kata Benda Bukan Kata Kerja Kalau Tertutup Itu Kan Kata Kerja Maksudnya Gini Di Penglihatan Mereka Itu Penutup Kan Tidak Pas Akhirnya Ketambahan Kalimat Ada Kalimat Ada Itu Maksudnya Apa Menunjukkan Kalau Kalimat Gisawa Itu Kata Benda Nanti Saya kasih Tahu Ciri-ciri Kata Benda Itu Apa Saja Gitu Pak Nanti Ada Masanya Sendiri Pertemuan Kelima Nanti Ayat 21 Nanti Materinya Adalah Pengenalan Tentang Isim Atau Kata Benda Sekarang Kan Baru Permulaan Ini Baru Permulaan Baru Permulaan Pertanyaannya Udah Kemana Mana Canggih Canggih Kalau Nanya Berat Berat Nanti Nanti Bosan Nah Lanjut Anas Artinya Manusia Anas Apa Artinya Pak Manusia Man Artinya Orang Yang Man Itu Sama Dengan Alabi Sama Dengan Alabina Alabina Artinya Orang Yang Atau Orang Orang Yang Man Juga Sama Artinya Makanya Nanti Ada Kalimat Kalimat Yang Berbeda Tapi Maknanya Sama Dalam Bahasa Indonesia Kan Juga Ada Kan Apa Istilahnya Kalimat Yang Beda Tapi Maknanya Sama Sinonim Nanti Dalam Bahasa Indonesia Juga Ada Sinonim Bahasa Arab Juga Ada Namanya Muradif Kalimat Yang Berbeda Tapi Maknanya Sama Ada Nanti Man Orang Yang Yakulu Yang Berkata Kola Yakulu Koul Artinya Apa Berkata Akhiri Akhir Akhiri Akhir Nah Warna Merah Sudah Tinggal Warna Yang Lain Kan Udah Pernah Iya Udah Diluar Kepala Sampai Hilang Gak Tau Kemana Ya Itu Lagi Wa Minan Nasi Dan Dari Manusia Wa Artinya Apa Dan Mina Itu Aslinya Min Dari Karena Ketemu Alif Lam Jadi Bunyinya Mina Kalau Gak Ada Alif Lam Pasti Bunyinya Apa Min Wa Minan Nasi Dan Dari Manusia Dari Manusia Itu Maksudnya Dari Sebagian Manusia Gak Semuanya Man Ada Orang Yang Man Ada Orang Yang Min Artinya Dari Kalau Man Artinya Apa Orang Yang Itu Kalau Gak Ada Harokat Ya Pak Kalau Gundul Itu Gak Bisa Dibedain Itu Antara Min Sama Man Nah Pertanyaan Bagus Tuh Tahunya Dari Mana Dari Mana Bacanya 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 Nah, nanti penjelasannya gini, tapi nanti untuk kelanjutan penjelasannya jangan sekarang ya, ini kan ada yang nanya. Kalau setelahnya itu iseng, maka nanti bacaannya min, kalau setelahnya itu fi'il, maka bacaannya man. Jadi nanti tulisannya begini, jadi kalimat min dan man itu nanti cara membacanya dilihat setelahnya. Pokoknya kalau iseng, pasti bacaannya min, kalau setelahnya itu fi'il, pasti bacaannya man. Nah, itu kalau ada alif lam, nah ini contohnya disini, penjelasannya nanti disini Pak. Berarti kalimat an-nas itu iseng apa fi'il? Iseng, karena disini min. Gitu ya Pak? Nah, yakulu iseng apa fi'il? Fi'il kenapa? Karena sebelumnya man. Nah, udah gitu aja. Jangan panting panjang, udah gitu aja. Pokoknya kalau sebetulnya fi'il, bacaannya man. Nah, itu aja. Kalau dibaca setelahnya, ada hamzah wasol. Apa menai? Hamzah wasol. Tau gak hamzah wasol? Kalau di Al-Quran, ini namanya hamzah wasol. Alif, tapi ada sot-nya. Itu bukan domah itu, sot. Ya. Kan hamzah ada dua kan? Hamzah kotok sama hamzah wasol. Nah, kalau hamzahnya modelnya kayak gini, ini namanya hamzah kotok. Hamzah yang memang sudah ada. Ini namanya bila, ini hamzah wasol. Kalau yang kotokun, artinya kita, artinya yang terputus. Hamzah yang terputus. Misalnya ada hamzah ini. Ini wasol apa kotok? Kotok. Kalau ini, wasol. Hal ini kotok. Pokoknya wasol itu Alif. Ada sot-nya kecil. Sot-nya Al-Akhidmat. Bukan Alif itu, tapi hamzah. Bedanya apa Pak? Hamzah sama Alif. Hamzah sama Alif bedanya apa Pak? Hamzah sama Alif itu beda. Kalau Alif tidak ada bunyinya, kalau hamzah ada bunyinya. Ya, A itu bunyi hamzah, bukan Alif. Sebenarnya itu seharusnya hamzah. Hamzah Fathah A, hamzah Kasrohi, hamzah Doma'u. A, I, U. Kalau Alif itu tidak ada harokatnya Pak. Ya, nggak tahu itu mau terserahnya ngajarin. Pokoknya saya berpendapat begitu. Alif itu tidak ada harokatnya. Ya, kita sama-sama korban lah. Nggak apa-apa, saya dulu diajarin juga begitu. Ya, contoh, ini bukan bercanda. Ini contoh begini, contoh ya. Misalnya ini, wama. Ini namanya Alif Bapak Hamzah. Alif. Bunyinya kan demah. Nah, berarti panjang Alif itu menandakan mat. Bacaan mat, bacaan panjang. Ya. Nah, kalau saya disini saya tambahin Hamzah begini. Bukan Alif lagi, tapi Hamzah. Namanya Hamzah Kotok tadi. Hamzah. Jadi Alif itu. Makanya huruf dalam hija'iyah, huruf hija'iyah itu dibagi menjadi tiga. Ada yang konsisten. Nggak mau ketambahan apa-apa. Nggak bisa dibaca. Ada yang bisa dibaca AIU. Ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Paham, Pak? Paham nggak? Agak sulit. Sama halnya man... Ya. Nih, sama halnya man... Ini tingkat tinggi, ini jangan. Ini tingkat tinggi. Sama halnya manusia. Ada yang konsisten, nggak mau... Ya konsisten. Tetep. Ada yang pelintut-pelintut. Kadang A, kadang I, kadang O. Ada. Udah, pokoknya jangan ngomong siapa-siapa. Ada yang model begitu. Ada yang dia itu tidak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Dia harus menggabung dengan huruf lain. Makanya huruf yang konsisten ini namanya alif. Alif itu selalu tegak. Tegak lurus. Nah, orang-orang yang alif tegak lurus inilah orang-orang yang istiqoh. Istiqoh mah. Selain huruf alif, ada ba, ta, sa, jim, ha, ho. Ini yang kadang-kadang ah, kadang-kadang fakha, kadang-kadang kasro, kadang-kadang dom. Doma. Ya. Hari ini kita ngomong bakwan itu asin, besok kita ngomong bakwan itu hambar. Besok kita ngomong bakwan itu manis, kemanisan. Ngomongnya selalu berbeda-beda terus. Nah, berbeda itu. Tergantung posisi. Yang tadi, waminan nasi. Ada yang kadang si. Terkadang suatu saat bunyinya an nasu. Ya ayuhan nasu. Doma. Terkadang bunyinya fakha. An nasa. Tapi ada huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus nemplok. Namanya Hamzah. Hamzah itu kalau bunyinya U, dia harus nemploknya ke wawu. Kalau bunyinya A, dia nemploknya ke alif. Kalau bunyinya I, nemploknya ke yak. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Sekali-kalinya dia berdiri sendiri, dia sudah di paling akhir. Sudah habis tuh. Dia paling akhir. Nah, itu namanya apa? Pemahaman tentang huruf hija. Huruf hija. Jadi, ada namanya alif, ada namanya ham, hamzah. Ini malah kemana-mana pelajarannya ini. Waminan nasi dan dari manusia. Maksudnya dari sebagian manusia. Ada man, ada orang yang yakulu yang mengatakan, yang berkata. Pola yakulu, yakulu berkata. Apa perkataannya? Amanah. Kami telah beriman. Amanah kami. Itu amanah, bukan aman, tapi amanah. Ditambah dengan na. Amanah artinya beriman. Karena ada na di paling akhir, ditambah kami. Gampangannya gini nih. Gampangannya gini, gampangannya gini. Misalnya, awalnya itu tulisannya gini. Amanah. Gitu ya Pak? Artinya apa nih? Terima. Saya tambahin dengan ta. A berubah menjadi amanah. Sama dengan angderta. Ta apa artinya tadi? Engkau. Tanya saya ganti dengan na. Amanah. Kami telah beriman. Itu nanti perubahan-perubahan itu nanti ada. Ada masanya sendiri. Nah sekarang, dia ada orang yang berkata, amanah. Itu bukan A yang artinya apakah ya. Jadi amanah itu memang satu kata. Amanah kami telah beriman bilahi kepada Allah. Wah dan biliawmi pada hari al-akhiri. Yang A, akhir. Dikabung. Wah biliawmi al-akhiri dan kepada hari akhir. Hari akhir apa hari akhirat? Kalau dalam ayat ini, akhir. Hari kia, kiamah. Kalau di ayat sebelumnya, bunyinya akhirat. Tidak. Kalau akhirat itu lawannya dunia. Nah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Ma artinya apa? Di sini diartikan ma itu artinya tidak. Kenapa kau ma disini artinya tidak? Karena ma nanti salah satu alasannya karena di sini ada bi. Jadi ma itu bisa bermakna apa yang bisa bermakna tidak lah. Ma itu maknanya ada dua. Bahkan nanti ada tiga. Yang pertama, ma artinya apa yang? Wa ma um zila ilaika. Dan apa yang diturunkan ilaika kepadamu. Nah, kalau di dalam ayat ini, ma diartikan tidak lah. Wa artinya apa? Dan. Pokoknya dan. Dan dari manusia, saya ulangi. Dan sebagian dari manusia, ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum. Ini kalau urutan penerjemahannya. Dan. Dan dulu. Mereka. Tidaklah. Bimu'minin. Bimu'minin. Bimu'nya gak usah diterjemahkan. Dan mereka tidaklah orang yang beriman. Hah? Ini kan. Kalau dua ayat yang tadi, itu kan udah mereka jelas-jelas kafir. Karena hatinya, pendengarannya sudah tertutup, sudah terkunci. Nah, ayat 8 ini ternyata ada orang yang antara ucapannya dengan perbuatannya beda. Katanya beriman kepada Allah. Katanya beriman kepada hari akhir. Tapi ternyata ucapannya itu dianggap tidak benar. Sehingga mereka tetap dianggap sebagai wa ma hum. Bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Tapi bukan. Di sini kalimatnya, kalimatnya. Mereka adalah orang kafir. Bukan. Tapi mereka bukan orang yang beriman. Jadi ada orang yang antara ucapan dengan keyakinannya B. Beda. Ini siapa? Maaf. Cara ucap. Kan abad diyakini itu. Ya.